Kelanjutan cerita senetron tertawan hati untuk episode selanjutnya setelah Alia mengetahui Mario berkorban untuk dirinya yang mana kita sama-sama mengetahui bahwa Mario rela bersujud di hadapan Alisa agar Alisa mengakui bahwa dirinya merupakan Alisa yang asli membuat Alia pun merasa bersalah karena selama ini ia sudah menyakiti perasaan Mario dengan cara menolak menikah dengannya. Disini pada saat Alia berusaha ingin bertemu dengan Mario, Eric pun menyarankan agar Alia tidak bertemu dulu karena sepertinya Alisa tidak akan membiarkan Mario bertemu dengan Alia apalagi Eric tidak ingin apabila nantinya Alia malah menembakkan pertengkaran baru yang membuat Alisa semakin marah dan membenci Alia dan bahkan nantinya Alisa tentunya akan mengatakan bahwa Alia merupakan perempuan yang murahan. Terima kasih sudah menonton!